Intro Masih di Kompas News Lampung, kita ke informasi selanjutnya Saudara Kompas TV menahbiskan diri menjadi televisi berita di Indonesia Meski masih berusia muda, Kompas TV memiliki komitmen dan kesungguhan untuk membawa perubahan di Indonesia Di Lampung perubahan ini ditandai dengan doa bersama sebagai wujud syukur Dalam rangka menegaskan perubahan ini ke publik, Kompas TV menggelar pergelaran suara Indonesia Acara ini menghadirkan musisi papan atas Indonesia seperti One Fals, Kotak, dan Trio Lestari Selain itu, Kompas TV juga memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar di Indonesia Penghargaan diberikan kepada mantan petinju legendaris Elia Spikal, grup komedi Warkop DKI, presenter legendaris perempuan Sumita Tobing, dan penyanyi keroncong legenda Wal Jinah Di Lampung, Kompas TV Biro Lampung juga menggelar syukuran menyambut perubahan ini Doa bersama dilakukan para stakeholder, keluarga besar Kompas Kira Media, dan warga di sekitar kantor Biro Kepala Biro Kompas TV Lampung, Pertomi Oktora, dalam kesempatan ini membacakan pesan dari pemimpin redaksi Kompas TV, Rosyana Silalahi Menurut Rosyana, jurnalisme tidak hanya menjunjung tinggi etika pers, tetapi juga selalu memartabatkan kemanusiaan Masyarakat tidak hanya membutuhkan berita yang cepat dan akurat, publik juga membutuhkan berita yang dapat dipercaya Sudah dikenal dengan reputasi banyak selama, lebih dari selama Mengapa Kompas TV menjadi TV berita? Apa beda dengan TV berita lainnya? Kita adalah pendatang baru atau newcomer di dunia TV Tapi saya bersyukur kita bisa sampai seperti sekarang, saya yakin juga kita bisa besar Dan keuntungan kesabaran dan kerja keras kita akan menghormati hasilnya Memang kita mudah, sabar ya, pasti bisa berhubungan ke beliau Selain doa bersama, sebagai rasa syukur juga dilakukan acara potong tumpeng Perwakilan undangan dan warga diberi kehormatan menerima potongan tumpeng dari Kepala Biro Kompas TV Lampung Warga berharap, Kompas TV bisa menjadi pembawa perubahan bagi Provinsi Lampung Kepala Biro Kompas TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih ini akan memiliki kembali ini untuk uberkumpulkan kembali. kritika kelengah mengetahkan apabila pengen kembali penyaung dan mengubah pengen apa barang yang terima kasih. Mereka mengubah mengunakan awal termerikensitas ini kembali menjaga penyakita Terima kasih. Beralih ke informasi selanjutnya saudara, narkoba adalah musuh bersama. Ungkapan inilah yang harus digaungkan seluruh masyarakat khususnya di Lampung. Bersama aparat keamanan, masyarakat harus menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran barang haram tersebut. Dalam upaya memerangi narkoba, aparat kepolisian Lampung terus melakukan razia. Razia dilakukan di lokasi-lokasi yang diduga menjadi sarang para pengedar dan pemakai narkoba. Lokasi-lokasi tersebut antara lain tempat hiburan malam, seperti tempat karaoke dan diskotik. Seperti razia yang dilakukan di tempat karaoke pertama di wilayah Labuan Dalam, Bandar Lampung. Meski menyebut sebagai karaoke keluarga, namun di sini dijual bebas minuman keras dan menyediakan jasa pemandu lagu. Polisi langsung menggeledah pengunjung yang ada di ruangan karaoke. Selain para pengunjung, polisi juga memeriksa tas-tas para wanita pemandu lagu. Polisi memastikan bahwa baik pengunjung maupun para pemandu lagu tersebut tidak membawa atau mengkonsumsi narkoba. Razia kemudian dilanjutkan ke sebuah lokasi diskotik terselubung di wilayah Jalan Pramuka, Bandar Lampung. Para pengunjung juga diperiksa satu persatu secara mendetail. Di sini, polisi juga tidak menemukan barang bukti narkoba, atau para pengunjung yang mengkonsumsi narkoba. Namun polisi menyita surat-surat lokasi tersebut. Hal ini karena ternyata pengelola menyalahgunakan izin penggunaan gedung. Izin yang hanya merupakan penyewaan gedung, namun disalahgunakan pengelola untuk menjadi diskotik terselubung. Ya untuk sementara, ya sesuai dengan tugas dan tunisi saya sebagai kasat narkoba, sasaran ini tentunya narkoba. Namun dalam hal ini, pelaksanaan kami, ya kita sudah berupaya, namun hasilnya masih tetap nihil. Itu yang tidak menemukan, baik guna, maupun peredaran narkoba. Di walaupun tempat yang sudah kita lakukan, pelaksanakan rajah. Itu nanti kami tidak lanjuti, kemudian untuk sementara ini kami sudah perintahkan untuk ditutup. Sekali lagi, narkoba adalah musuh, sehingga layak untuk diperangi peredarannya di masyarakat. Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung Saudara, bulan ini kita sudah memasuki musim penghujan. Ada baiknya jika Anda mengetahui perakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung. Kedai kopi mulai menjamur di Lampung. Para pemilik pun harus jeli melihat peluang dan memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen, apalagi dengan konsep yang unik. Ikuti informasinya setelah jeda berikut.